Selamat malam mitra kebajikan, selamat datang di talk show dan blessing Achan Bramali Strong Mental Health. Senang sekali kami dari Ehipasiko Foundation, ini adalah tahun ke-9 kami mengadakan talk show Achan Bramali di Indonesia. Khusus 3 tahun terakhir ini kita menyelenggarakannya secara virtual melalui Zoom dan Youtube, masih juga untuk tahun 2022 ini. Jadi tema yang kami usung malam hari ini atau tahun ini adalah temanya Strong Mental Health. Kenapa diambil temanya ini? Nah, mental health ini setelah pandemi itu menjadi very interesting issue. Semua orang membicarakan tentang mental health, mental health ini itu, tentang mental health. Jadi kami ingin menghadirkan Achan Bramali, seorang guru meditasi, guru suta, guru dhamma yang sudah mendunia, melalang buanan banget. Dan kami yakin banget Achan Bramali ini mempunyai Strong Mental Health. Nah, makanya hari ini kita mengambil topik itu. Kemudian juga berdasarkan hasil riset di UK yang menunjukkan bahwa 65% populasi itu memiliki mental health issue. Jadi 65% punya mental health issue dan hanya 13% dari populasi yang mempunyai positive mental health. Atau kita sebut di tema ini biar cocok gitu ya, Strong Mental Health. Nah, makanya kami usung topik ini agar kita semua bersama bisa belajar dari Achan Bramali, agar kita sama-sama memiliki positive and strong mental health agar kita menjalani hidup bisa lebih bahagia. Meski mungkin hidup itu nggak selalu menyenangkan, tapi setidaknya kita bisa menjalani dengan lebih nyaman. Oke, malam hari ini saya Kartika Suwarnacitra, saya adalah moderator dari acara ini. Saya sendiri adalah manager dari program Stay Strong Cancer Care dari Ehipasiko Foundation. Saya juga adalah manager program abdikasi dan penulis media anak buddhist ya, buku-buku anak buddhist dari Ehipasiko. Nah, malam hari ini acara ini akan dibawakan oleh Achan Bramali dalam bahasa Inggris. Dan akan diterjemahkan secara langsung oleh Bapak Tasvan Santacita yang menjadi interpreter kita. Beliau adalah penerjemah lisan berbagai konferensi internasional, seorang penerjemah buku Dharma dan juga seorang duta Dharma. Bapak Ibu, next, malam hari ini kita bukan hanya akan mendengar atau belajar mental health itu apa, kita belajar menjadi baik itu seperti apa, tapi kita juga sama-sama akan langsung melakukan kebajikan secara spontan, secara langsung. Nah, kita ada namanya dalam acara ini ada namanya Dana Aditana, di mana donatur kita Bapak Rusdi Rusli yang sudah hadir juga di Zoom malam ini, selamat malam Bapak, akan menyumbangkan Dharma sebesar 30 ribu dikali jumlah penonton di Zoom dan di YouTube untuk program Stay Strong Cancer Care. Dan aksi atau dana kebajikan ini akan beliau persembahkan kepada almarhum, kepada keluarganya, yaitu Bapak Leo Rusli, Dharma Wati, dan Ibu Kho Gimbok. Jadi ini adalah kita bisa sama-sama berdana tanpa menggunakan dana. Nah, hanya dengan hadir di sini, Bapak Ibu juga sudah bisa ikut mendukung program Stay Strong Cancer Care. Jadi boleh ajak nih teman-teman, keluarga, saudara yang belum hadir malam ini, boleh masuk melalui Zoom atau melalui YouTube. Baiklah, Bapak Ibu, acara malam ini akan dibuka dengan sebuah keynote speech yang akan dibawakan oleh Romohanda Kawijananda, yaitu pendiri dari Ehipasiko Foundation. Beliau ini sekarang adalah penerjemah tipitaka bahasa pali, bahasa pali ke Indonesia. Beliau juga adalah penulis cerita Relief Borobudur, pemandu program meditasi mandiri, dan telah menerima ikon prestasi Pancasila dari pemerintah Indonesia. Selamat malam, Romohandaka. Selamat malam, Kartika. Selamat malam, Ajan Bramali. Dan para kalian amitra sekalian di seluruh dunia. Di seluruh dunia ya, Romohnya. Iya, dong. Oke, silakan, Romoh. Iya, saya akan memberikan selima menit saja. Saya share screen ya. Ini kita hentikan dulu share screen yang bisa saya Romoh. Romoh bisa share screen langsung. Screen. Ini apakah cukup jelas? Iya, cukup jelas. Tinggal di view. Ini laptop saya baru, Kartika. Oh, iya. Iya, laptop baru. Laptop yang lama sudah rusak, Ardis, ya. Nah, begini. Oke, cakep, Romoh. Cakep, ya. Seperti orangnya cakep. Oke, Pak Ila. Jadi, para penjara kebajikan semua, malam ini kita sama-sama menyimak ya mengenai tema yang sangat ngetrend belakangan ini, yaitu mengenai mental health. Nah, topik kita kan strong mental health. Kenapa strong? Karena sesuai dengan tema atau moto dari Yayasan Ehibasiko dan seluruh pelayanan aplikasi, yaitu stay strong. Bahwa kita itu harusnya tetap kuat, tetap tabah dalam menghadapi segala pergolakan dunia. Itu yang dibelajar dari ahlinya, yaitu Achan Brahmali. Oke, kemudian kita akan kutip dari beberapa sabda Buddha. Jadi, kita ketahui bahwa Buddha, guru agung kita itu mengajarkan hanya dua hal, sebetulnya. Very simple, sangat simple. Di dalam Majjimanikaya 22, Buddha mengatakan bahwa dari dulu maupun sekarang, apa yang saya ajarkan itu cuma dua, yaitu penderitaan atau duka dan akhir duka. Very simple. Dari duka dan akhir duka. Nah, apa yang membuat duka, apa yang membuat akhir duka. Duka itu seperti misalnya kita punya kesehatan mental yang kurang bagus. Misalnya, itu termasuk bagian dari duka. Lebih lanjut, Buddha mengatakan di dalam Aghutaranikaya Kelompok 4, Suta 157, bahwa semua orang itu, jangan-jangan semua orang itu sakit. Ada gangguan. Buddha mengatakan bahwa sangat sulit untuk menemukan makhluk di dunia ini yang bisa menyatakan bebas dari penyakit mental. Bahkan untuk sekejap saja. Kecuali mereka yang telah mengakhiri kotoran batin. Jadi sulit sekali. Jadi sudah dikatakan hampir setiap orang itu ada gangguan. Ada gangguan-gangguan di mentalnya. Saya tidak bilang seorang orang gila. Tapi ada gangguan sedikit banyak. Pasti ada. Jadi Buddha telah mengajarkan juga berbagai jenis duka atau penderitaan. Ini saya kumpulkan dari Suta-Suta. Ada 12 jenis duka yang Buddha senaraikan. Yang pertama adalah kelahiran. Kedua, itu penuaan atau pelapukan. Ketiga, itu penyakit. Jelas duka. Kematian itu jelas duka. Kemudian yang berikutnya itu masalah mental, yaitu soro itu kesedihan. Ratapan. Kemudian pain itu bisa termasuk kesusahan. Kesusahan, kesakitan. Kesakitan, kemudian setnya itu kesedihan. Sembilan itu kesulitan-kesulitan. Dan yang 10, 11, 12 ini. Yang 10 adalah pertemuan atau bersama dengan yang tidak menyenangkan. Itu duka. Kemudian yang 11 kebalinya, yaitu berpisah dengan yang menyenangkan. Itu duka. Ini bisa uang, bisa berpisah dengan uang, bisa dengan orang, bisa dengan barang. Apapun ya, bertemu dan berpisah begitu. Kemudian yang terakhir adalah tidak mendapatkan yang kita inginkan. Itu adalah duka. Oke. Jadi nanti bisa ditanyakan seputar itu. Masalah-masalah duka atau yang mengganggu mental health kita. Nah, ini menurut survei, survei di psikoterapi begitu, ada empat mental disorder itu apa? Gangguan. Gangguan mental yang utama, yang paling primer itu ada empat. Yang paling sering kasusnya, yang pertama adalah keresahan atau gelisah. Yang kedua adalah depresi atau stres. Yang ketiga ini lebih jarang sebetulnya. Tapi itu adalah sakit jiwa orang bilangnya, psikosis. Itu sudah agak parah seperti halusinasi atau schizofrenia. Nah, yang paling banyak itu adalah yang namanya BPD. Borderline Personality Disorder. Jadi ini apa? Ini suatu gangguan kepribadian yang ambang batas. Saya bikin pelecetan kemarin. Ini adalah orang yang dikatakan rada-rada begitu. Dia membatas. Belum sampai gimana, tapi juga sudah ada masalah. Dari rada-rada. Nah, kita nanti, saya pikir-pikir ya, selama saya kasih ceramah juga, banyak pertanyaan-pertanyaan itu seputar masalah-masalah BPD. Kalau Anda itu orang yang sudah psikosis, mungkin Anda tidak mampu untuk mengikuti talkshow ini. Atau ikut-ikut pun bisa mengganggu mungkin. Kalau depresi sudah males sama sekali mungkin. Kebanyakan masalah di BPD. Borderline Personality Disorder. Jadi mungkin Anda yang punya masalah-masalah BPD itu, Anda bisa nanti tanyakan kepada Ajan Bramali. Ada sembilan gejala BPD. Anda bisa lihat di sini. Yang pertama, misalnya seperti takut kalau ditinggal. Atau tidak dianggap orang. Kemudian juga hubungan yang tidak stabil. Relasi tidak stabil. Kemudian citra diri. Kepribadian itu bisa bergeser-geser, tidak jelas. Kadang-kadang menjadi orang yang periang. Kadang-kadang sedih. Kadang-kadang seperti gelisah. Tapi kadang-kadang stabil. Tidak jelas. Kemudian impulsif. Tiba-tiba bisa marah. Tiba-tiba bisa kagetan. Atau tiba-tiba kepingin shopping-shopping. Tau-tau pengen pergi ke luar negeri. Tanpa persiapan. Ada saja. Itu termasuk rada-rada juga. Dan lebih parah lagi ada self-harming. Menyakiti diri sendiri. Kepingin ada dorongan untuk membunuh diri. Kadang-kadang atau bahkan menyiksa diri. Oke. Kemudian ada lagi emotional swing. Moodnya itu kayak pendulum. Tapi ini kalau sehari-hari kita semua pasti begitu. Kadang-kadang moody. Tapi itu wajar. Tapi ini sifatnya ekstrim. Kemudian yang berikutnya adalah merasa hampa. Atau kosong. Sudah berbuat ini, itu. Sudah belajar drama ini. Tapi merasa buat apa semua ini? Kosong. Tidak menemukan tujuan atau makna kehidupan. Dan yang terakhir juga, yang sering terjadi. Ngalami explosive anger itu. Kemarahan yang tiba-tiba ngamuk gitu ya. Padahal untuk hal-hal yang kecil-kecil saja sebetulnya. Oke. Jadi itu adalah mengenai duka dan segala macam jenisnya. Kemudian Buddha juga mengatakan kan. Aku mengajarkan dua hal tadi. Duka dan akhir duka. Nah, akhir duka itu dimungkinkan. Kalau secara spiritual yang tertinggi adalah nibbana. Nibbana para mangsku kang. Akhir duka. The end of suffering. Tapi kita ngomongin bukan sampai nibbana dulu. Saat ini kita ngomongin yang masalah sehari-hari saja. Jadi Buddha mengatakan satu optimisme. Satu optimisme bahwa semua itu bisa diakhiri. Seperti contohnya kalau kita melatih diri, melatih pikiran kita. Kita akan ada perbedaan antara orang yang terlatih dan tidak terlatih. Dalam Sang Yuta Nikaya 36, Sutaan nomor 6. Buddha mengatakan bahwa kita itu kalau terlatih batinnya, itu ibaratnya kita kena panah. Kita kena panah masalah atau penyakit ataupun hal-hal bikin kita jadi stres. Tapi tidak kena panah dua kali. Cukup satu kali. Dari masalah utamanya apa? Misalnya sakit. Tapi batin kita tidak ikut sakit. Kalau bisa begitu. Karena kita sudah latihan. Mungkin kita menderita secara fisik. Tapi secara mental, no. Tidak terkena second arrow. Dari panah kedua. Kita belajar dari Achan Bramali nanti bagaimana. Supaya kalau kita kena panah satu kali saja. Jangan sampai dua kali. Kalau fisiknya atau mungkin uang kita hilang. Itu mungkin sangat terjadi. Tapi jangan sampai tambah stres. Karena jadi malah komplikasi macam-macam. Buddha lebih lanjut mengatakan bahwa dalam Sang Yuta Nikaya 22, Suta 1, kalau kita well-trained, terlatih baik, kita bisa ketika badan kita sakit, pikiran kita tidak akan sakit. Ini bahasa palingnya terkenal sekali. Atura Kayasa Mesato Citang Anaturang Bawis Sati. Itu bahasa Inggris seperti itu. Keren ya. Jadi kita bisa tetap stay strong. Biapun kita kena musibah, misalnya penyakit. Dari Kartika banyak menghandle orang-orang kanker. Kartika 400 orang kanker. Setiap hari Kartika itu ngobrolnya sama orang-orang kanker sampai jadi kebal. Kebal duga mungkin Kartika. Karena beliau juga melatih batinnya sendiri supaya tidak ikut menerima curhat. Mereka ikut stres bersama mereka. Tetap stay strong. Kasih motivasi ke mereka. Padahal mungkin ya, maaf saja banyak yang tidak tersembuhkan begitu. Atau meninggal dunia. Tapi batin kita dan keluarga yang ditinggalkan harus tetap stay strong. Tetap kuat. Anikur kita malam hari ini, beliau mengatakan bahwa berdasarkan penderitaan atau duka, berkat dari situ, kita bisa pergi, melaju sepanjang jalan menuju keterbebasan. Berangkatnya dari penderitaan yang sama itu juga. Misalnya maksudnya apa nih? Misalnya kita tadi ada suatu kebangkrutan gitu. Misalnya ya, kehilangan materi gitu ya. Justru belajar. Pas kehilangan materi tersebut, bagaimana kita jadikan titik tolak untuk belajar di situ. Kalau dari peristiwa yang happy-happy ya, kita belajarnya sedikit. Kita banyak enjoy-enjoy. Itu berkah kehidupan. Tidak banyak yang bisa kita belajar. Tapi ketika kita menderita, ya itulah saatnya kita belajar. Saatnya kita bertumbuh. Supaya dari pengalaman penceritaan itu, kita menjadi makin kebal duka. Sebelum akhirnya nanti mengakhiri duka. Ini satu paradoks atau kontradiksi begitu ya. Banyak orang yang dengan penyakit atau gangguan mental, pada dasarnya mereka itu adalah deep thinker atau pemikir yang mendalam. Kemudian seorang yang intuitive filler gitu ya. Dan berbakat, talented begitu. Punya talenta-talenta hebat. Dipercaya mereka itu kan orang-orang tidak waras atau rada-rada tadi itu ya. Tapi sebetulnya kebanyakan dari mereka itu orang yang sangat mawas diri dan juga sadar diri gitu. Kadang saya berpikir, saya juga sering stres-stres kecil begitu kok. Tapi saya sadar bahwa dari situlah saya belajar mengenali diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Makanya timbul satu keinginan saya untuk menyembuhkan keanehan-keanehan batin saya ini. Dengan terapi, dengan meditasi gitu ya. Nah supaya bisa berfungsi lebih bagus lagi gitu. Jadi ini jangan takut bagi yang punya gangguan-gangguan tadi itu. Karena disitulah orang-orang seperti kita ini. Kita bilang kita, karena saya masuk begitu juga ya. Yang justru bisa menjadi pemimpin-pemimpin besar atau inspirasi bagi orang lain. Oke, jadi ini saya akhiri bahwa seperti diamond gitu ya. Berlian ya. Berlian. Berlian itu kalau ada yang belum tahu bagaimana atau asal dari berlian. Berlian itu sebuah dari karbon, dari arang gitu lah. Nah sebelahnya arang-arang gitu. Tapi karena tekanan, tekanan gravitasi, tekanan bumi, panas bumi, ditekan macam-macam, akhirnya menjadi kristal yang sangat indah. Mengkilap begitu. Kalau tidak ada tekanan, tidak ada stres, tidak ada berlian. No stres, no diamond. Jadi berlian ini lebih dari stay strong saya bilangnya. Bahkan stronger under pressure. Dibuat tekanan itu tidak hanya pecah, don't crack under pressure, tapi bahkan stronger under pressure. Nah bagaimana kita melatih pikiran kita, batin kita, supaya stronger under pressure. Seperti permata, seperti diamond, seperti tiratana gitu ya. Wah ini kita belajar dari Acam Bramali. Oke tadi Kartika sudah mengingatkan juga, barang siapa mau ikut bederma, menyumbang ke Acam Bramali, bisa nanti diarahkan ke rekeningnya, dan juga menyumbang untuk program Cancer Care, supaya orang-orang yang kita handle itu makin stay strong. Seperti Buddha ingatkan dalam anggota Rani Kaya ini, bahwa saat mana yang paling tepat untuk memberi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 3 itu adalah kepada orang ketika sakit. Saya juga mikir-mikir, saya dana macam-macam ya. Lahannya ada dana buku, dana acara event-event dama, pembangunan wihara, segala macam. Semua yang bagus, all is well. Tetapi yang paling emergensi selalu dibutuhkan, nggak mungkin salah sasaran, adalah kepada orang sakit. Apalagi orang sakit, kanker lagi, dan juga tidak punya duit. Kantong kering lagi. Waduh, kanker itu double panahnya ya. double kanker fisik dan juga kanker ekonomi begitu. Dan apalagi nomor 4, selama famine. Itu famine apa ya? Pacekli atau pandemi begitu. Itulah saat yang paling tepat untuk kita memberikan dana kita. Padahal siapa yang merawat orang sakit, dia merawat aku, kata Buddha di dalam Inayah. Oke, jadi nanti kita juga bisa mendapatkan free gift, PDF, buku Acam Bramali, Murnikan Batinmu Sendiri. Aho Sukang, Bapak-Ibu sekalian. Saya sampai sekian dulu. Kapan-kapan jumpa lagi. Enjoy the show. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti dicatat ya. Untuk Acam Bramali. Terima kasih, Kartika. Ya, terima kasih, Romo. Aho Sukang. Aho Sukang. Ya, nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan langsung nih, Aho Sukang, ya. Dhamma Talk dari Achan Bramali. Sebelumnya kami akan memperkenalkan profil singkat dari Achan Bramali melalui video berikut. Silahkan. Silahkan. Terima kasih telah menonton 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 Apakah ada yang mendengarkan dari cerama saya ini yang tidak kepingin jadi bahagia? Kalau Anda tidak ingin bahagia, tidak perlu dengar cerama ini Dan karena semua orang ingin bahagia dan kenapa tidak semua orang ingin belajar ajaran Buddha? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi inilah yang disebut dengan psikologi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kalau Anda tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Anda menurutkan kebanyakan diri dalam hidup Anda Jadi bagaimana kita melakukan ini? Jadi bagaimana kita melakukan ini Dan salah satu hal yang Buddha katakan adalah Kita selalu mencari kebahagiaan di tempat yang salah Jadi bagaimana cara kita menjadi bahagia? Ini kan pertanyaan yang paling penting ya Semua orang di dunia ingin cari tahu jawaban itu Jadi yang sering dikatakan Buddha bahwa sebenarnya ajarannya adalah Kebanyakan orang mencari kebahagiaan di tempat yang salah So if you feel unhappy, if you have a depression, if you feel anxiety about something A lot of people have these kind of things Then usually when we feel those things We go into the world outside to try to overcome these problems We want to eat more, we go to social media We try to enjoy ourselves in the world Dan kebanyakan kalau orang mengalami kesedihan, depresi, atau gaguan kecemasan tadi ya Kadang-kadang mereka, kebanyakan orang yang mengalami hal itu Biasanya mencari solusi yang keluar, ke arah keluar dunia Untuk membecahkan masalah mereka Misalnya mereka pengen makan enak, atau aktif di sosial media Atau mereka sekedar pengen jalan-jalan But the problem is that all of these issues that we have If it is a depression or whatever It is a problem inside, it is something missing in the mind It's a psychological problem that we have And we try to resolve, to solve the psychological problem Through external things It is never going to work Dan kesalahannya adalah sebenarnya masalah dari kita gangguan depresi dan segala macam yang kita alami Itu adalah sebenarnya ada di bagian dalam diri kita Ada di dalam batin kita Jadi kebanyakan kalau kita berupaya memecahkan masalah psikologi ini Dengan cara pergi ke luar Itu sebenarnya tidak akan bisa memecahkan akar masalah And one of the places that, you know, so many people these days They try to find happiness in that external world Very often it happens through social media You know, Instagram, famous Instagram, maybe Facebook and these kind of things And so much suffering because of this People, wow, suffering all the time because of these things Everyone is getting dragged down here Dan justru tempat-tempat yang saat ini banyak orang dicari Yang untuk bisa menjadi bahagia gitu ya Adalah mereka kadang perginya ke medsos Ke Instagram yang terkenal Terus ke Facebook dan berbagai medsos lainnya gitu Dan kebanyakan malahan yang didapatkan lebih banyak menderitaan-penderitaan lagi Dan karena begitu menderitaan mereka juga keakibatnya makin terseret lagi We live in a very superficial world Everything is about to look nice Everything is about pretending that we are successful Pretending that we are, have things But what we see is never the reality And because of that, we create so much suffering For so many people in the world Dan karena kebanyakan kita melihat yang di sosial media tadi Semua penampakan itu begitu dangkal ya Cuma sekitar klise gitu ya Kita ingin kelihatan tampak begitu ganteng, oke, bahagia, sukses gitu ya Tapi itu malah, karena itu tidak sesuai dengan realita itu Malah menciptakan begitu banyak penderitaan Bagi semua orang dan diri kita Jadi salah satu cara untuk bisa mengatasi ya Duka yang sangat besar ya Kibatkan medsosnya lah Kita bisa mampu memiliki sikap yang tepat Terhadap semua medsos kita Maupun semua gadget kita To turn off notification on all your devices Ya itu pertama matikan semua notifikasinya di semua gadget Anda Delete Instagram Hapus Instagram, akut Instagram Anda Delete Facebook Hapus Facebook Wah itu berat ya Siapa-siapa yang di Eh Pasiko bisa ngikutin gitu ya 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 Tapi saya pikir Duka yang muncul di dunia ini Sebenarnya apa sih yang terjadi ya Kalau kita hapus Instagram Yang terjadi adalah Anda masih tetap punya duka Dan kesehatan mental tetap masih naik turun Kalau gitu harus gimana Kalau gitu harus gimana Itu sebabnya kenapa kita masih berduka gitu ya Tapi tidak semua orang loh Kalau sebenarnya merasa lebih sedih ya Kadang-kadang ada juga orang yang merasa tidak seperti itu gitu Dan karena mereka tahu cara untuk mengatasinya Jadi meskipun ada perang di Ukraina dan Rusia Meskipun ada perubahan iklim Meskipun terjadi pengerusakan lingkungan hidup besar-besaran Ada loh orang yang tidak jadi lebih sedih Tapi malahan mereka bisa mengatasinya Dan itu masih menarik kan Meskipun kita melihat ada beberapa orang yang meskipun semuanya terjadi ya Semuanya serba buruk ya makin memburuk gitu ya Tapi mereka tetap bisa lebih bahagia atau tetap bahagia Meskipun seluruh dunia ini lagi sedang kabarnya buruk Ada ancaman perang nuklir ada segala macam Tapi mereka tetap bisa bahagia Dan kalau kita bisa tahu jawaban kenapa mereka ini bisa bahagia Maka kita bisa memecahkan masalah tentang kesehatan mental ini Dan langsung seketika hilang dan semua orang bisa bahagia So the way to answer this It's very interesting And it's kind of I've always been surprised at how people react to these problems in the world so very differently And one of the examples of this And this was happening now when we have the problems in Ukraine We have the war in Ukraine And there were some journalist in Ukraine And this journalist They were interviewing the people in Ukraine I think it was two ladies I can't remember It doesn't matter two men two ladies Two people anyway And one of these ladies there was interviewing She was saying that Oh it's terrible that the war is happening now in Ukraine Because my future is being destroyed Yeah, my family is being killed And my house is being raised to the ground There's only rubble left The place I work doesn't exist anymore The school I want to go to doesn't exist anymore And my future is being destroyed Dan Anda bisa memahamkan bahwa ini sebenarnya kan perasaan dari perempuan tadi, karena ini adalah suatu hal yang alami pada saat perang, ada kehancuran, banyak yang terbunuh. Orang-orang merasa bahwa seolah-olah masa depan mereka hancur. Tapi apakah perempuan ini benar? Jawabannya tidak. Dan ini adalah hal yang menarik, karena kita berpikir bahwa masa depan kita harus berhubungan dengan dunia luar. Ini harus berhubungan dengan memastikan negara kita berkembang dengan cara yang baik, memastikan bahwa lingkungan yang berhasil, memastikan bahwa kita tidak memiliki banyak perang, dan semua hal-hal yang terlalu. Kita berpikir bahwa itu adalah hal yang berikut kita. Tapi sebenarnya, dalam buddhisme, itu bukan kesalahan. Dan kenapa? Karena yang menariknya banyak orang berpikir bahwa masa depan itu harus bergantung dari keadaan dunia di luar. Misalnya, kalau perkembangan dan pembangunan negara berlangsung lancar, lingkungan sudah jadi bagus kembali, atau perang jadi sedikit atau tidak ada, kita selalu menganggap bahwa masa depan itu bergantung dari sesuatu yang di luar. Padahal menariknya di ajaran Buddha tidak demikian. Dan kalau di dalam ajaran Buddha, dikatakan bahwa masa depan kita tidak ditentukan dari keadaan dunia di luar sana. Masa depan kita ditentukan dari dunia yang ada di dalam kita, psikologi kita, dan persepsi kita, pandangan kita mengenai siapa kita. Dan kalau Anda bisa cukup memiliki kebijakan saat Anda melihat keluar ke dunia, kadang-kadang orang yang paling kaya, paling banyak harta, justru orang-orang yang paling tidak bahagia. Dan kalau Anda bisa melihat, kadang-kadang orang-orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak banyak memiliki harta, kadang-kadang tidak tinggal di rumah yang layak, kadang-kadang tinggal di rumah dari kardus, kadang-kadang justru memiliki senyum yang paling indah. Dan kebahagiaan itu intinya adalah berhubungan dengan kualitas dalam batin kita, bukan keadaan di luar. Jadi inilah jawaban pertama yang mungkin kita bisa nasihatkan kepada perempuan tadi, karena belum memahami bahwa masa depan itu bukanlah masalah keadaan di luar dunia sana, tapi mengenai keadaan untuk kehidupan di dalam batin kita. Dan inilah satu pesan yang sangat luar biasa kalau kita bisa memahaminya. Ini adalah pesan yang luar biasa karena dunia luar selalu akan tidak bergantung. Ini selalu akan tidak bergantung. Ini selalu akan bergantung dalam cara yang tidak kita paham, yang tidak bisa mengontrol. Ini selalu akan menjadi sesuatu yang tidak bisa bergantung. Dan ini merupakan pesan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dunia di luar sana akan selalu tidak pasti, tidak dapat diandalkan. Selepas itu bergerak ke arah yang tidak bisa kita pahami, tidak kita inginkan, tidak bisa kita kendalikan. Karena ini sesuatu yang tidak dapat diandalkan. Jadi kalau kebahagiaan kita terlalu bergantung pada hal-hal di luar sana, itu saja. Kita akan menanggalkan. Kita akan memiliki masalah. Jadi kalau kebahagiaan kita terlalu bergantung pada hal-hal di luar sana, sudah pasti kesimpulannya kita akan tidak bahagia dan kita akan punya masalah. Jadi ini sebenarnya kabar yang sangat luar biasa ya, kabar yang sangat istimewa baik ya, bahwa sebenarnya keadaan dunia di luar sana tidak penting-penting amat bagi kebahagiaan kita. Yang penting adalah kualitas atau kehidupan dalam batin kita. Dan seringkali, itu jawaban yang pertama ya, Lalu yang kedua, kerap kali ya, pada saat justru kita mengalami kesulitan, terjadi pandemi, ada anggota keluarga kita yang meninggal, dan saya rasa semua orang pasti pernah mengalaminya saat ada perubahan iklim, ada berbagai masalah di dunia. Justru kerap kali itu merupakan peluang bagi kita untuk bisa bertumbuh dalam ajaran Buddha ini. Jadi pada saat Anda memiliki masalah dalam kehidupan, Anda harusnya teriak, ini justru peluang saya untuk bertumbuh. Ini adalah cerita yang sangat terkenal dari Ajan Brahm, cerita yang baik-baik-buruk, siapa yang tahu. Cerita ini adalah kita tidak pernah memahami kesulitan yang terjadi di dunia. Dalam cerita ini pesannya adalah kita tidak pernah bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Jadi ini cerita tentang, saya akan ceritakan tentang cerita baik-buruk, siapa yang tahu. Ceritanya adalah mengenai seorang raja di India, pada saat dia sedang pergi, bekerja, mendadak jarinya luka. Lalu dia pergi menemui tabibnya atau dokternya, dia bilang, tolong sembuhkan luka ini. Lalu dokter tabibnya itu, lihat lukanya, bersihkan lukanya, taruh salep atau obat, lalu dia perban luka itu. Lalu raja bertanya, itu gimana nanti lukanya? Lalu tabibnya malah bilang, baik-buruk, siapa yang tahu. Apa yang Anda pikirkan? Jika Anda pergi ke dokter Anda, dan dokter beritahu Anda, baik-buruk, siapa yang tahu, apa yang Anda pikirkan? Kalau menurut Anda, kalau Anda digituin sama dokter, Anda punya luka, ditanya, setelah diobatin, Anda tanya, dok, ini gimana nih, bakal sembuh nggak? Terus dokternya bilang, baik-buruk, siapa yang tahu, Anda pikir gimana rasanya? Apakah Anda mau kembali menemui dokter itu lagi di masa depan? Apakah Anda mau kembali menemui dokter itu di masa mendatang? Apakah Anda berpikir malah buat cari dokter lain? Kalau Anda punya dokter yang bilang, baik-baik, baik-baik, yang tahu, Anda punya dokter yang sangat mudah. Anda harus tidak pernah menemui dokter itu. Itu adalah dokter yang terbaik, yang terbaik, siapa yang tahu, itu jangan sampai Anda meninggalkan dokter itu. Justru dokter yang paling baik yang bisa Anda miliki. Kadang-kadang kita tidak ingin mendengar kebenaran. Jadi, apa yang terjadi? Raja itu terus melakukan pekerjaan dan urusan sebagai seorang raja, dan beberapa hari terakhir, dan luka itu menjadi lebih buruk. Jadi, dia kembali ke dokternya, dan bilang, lihat dokter, ini menjadi lebih buruk. Lalu, dokternya lihat lagi, lepas perbannya, tambahin lagi salepnya, lalu dia perbannya lagi, terus raja itu bertanya, ini gimana dok lukanya? Lalu dokternya bilang, baik, buruk, siapa yang tahu. Raja itu tidak senang dengan dokternya, dia menjadi benar-benar menangis sekarang. Jelas, raja itu tidak senang dengan dokternya. Dia sudah mulai kesel sekarang. Jadi, raja itu pergi, dan dia mulai bekerja lagi, dan luka itu menjadi lebih buruk. Dia kembali ke dokter, dan bilang ke dokter, sekarang dia sangat menangis dengan dokter. Ya, terus raja itu, setelah pergi dari situ, melakukan urusan lagi, ternyata pekerja lagi, ternyata jarinya makin memburuk. Jadi, kali ini dia benar-benar marah sekali sama tabibnya. Kamu ini tabib yang payah. Jadi, dokter melihat ke dokternya, dan dia bilang, wah, ini benar-benar, ini teruk, kita harus membutuhkan. Lalu, tabibnya membuka lukanya, terus dia bilang, wah, ini sudah buruk sekali ini, kita harus potong jarinya. Lalu, dia potong jarinya. Dan raja itu sangat-sangat marah dengan dokter. Dan dia berkata kepada Tuhan, ambil dokternya, dan meletakannya ke penjara di bawah palas. Lalu, raja itu jadi marah sekali sama tabibnya. Dia bilang, para pengawal bawa tabib ini, dan masukkan ke penjara di bawah istana. Jadi, dokter itu di penjara, menanggalkan bar, menanggalkan keluar. Dan raja itu berkata kepada dia, bagaimana Anda merasa sekarang, dokternya? Sekarang, saat tabibnya itu sedang memegang jeruji, sambil melihat keluar, raja itu bilang kepada tabibnya, sekarang gimana rasanya di dalam penjara, tabib? Dan tabibnya bilang, baik, buruk, siapa yang tahu. Raja itu bilang, shut up, you bad dokter. Dan si raja itu bilang, tutup mulutmu ya, dasar tabib payah. Jadi, saat tabibnya mendekam di penjara, rajanya pergi untuk melakukan berburu. Lalu, saat dia sedang berburu itu, dia terpisah dari rombongan berburunya ini. Lalu, saat dia sedang sendirian, dia ditangkap oleh suku liar atau penghuni liar yang ada di hutan tersebut. Dan suku terasing di hutan ini merasa sangat bahagia bisa menangkap seorang raja, karena raja inilah kurban atau pengorbanan yang paling hebat yang bisa dipersembahkan bagi dewa-dewi mereka. Kalau kita bisa korbankan seorang raja untuk dewa kita, pasti dewa pasti senang sekali sama kita. Mereka membawa raja itu ke desa, diikat di sebatang tiang begitu, lalu mereka begitu bahagia sampai mereka mulai menari, bernyanyi gitu ya, karena sebentar lagi mereka akan membunuh atau mengorbankan raja itu. Lalu, seorang warga suku ini siap-siap menghunuskan pedangnya, dan siap-siap mendak memenggal kepala raja tersebut. Dan hampir seketika dia hendak memenggal kepala raja itu, seseorang penduduk di sana mengatakan, tunggu dulu. Jarinya hilang satu. Dewa kita itu enggak bakal senang. Dewa kita hanya mau terima pengorbanan yang sempurna. Cuma manusia yang kaki tangannya sempurna, jari-jarinya sempurna, anggota tubuh sempurna. Cuma itu yang korban yang dianggap yang paling layak. Lalu mereka melepaskan talinya dan berkata kepada raja itu, sekarang kamu bebas, boleh pergi. Dan raja itu bilang, untung gitu, nyaris gitu ya. Jadi dia akhirnya keluar dari hutan itu ya, akhirnya menempuh perjalanan hingga akhirnya kembali ke istananya. Dan begitu dia kembali ke istana, dia langsung menuju bawah tanah, ke tempat penjara, di mana semua narapidana lagi di penjara. Dan dia langsung menemui tabibnya. Dan dia langsung bilang, sadu-sadu-sadu, sadu-sadu, dokter, terima kasih. Dan dia menemui dokter, wow, dokter, kamu adalah orang yang terbaik di dunia. Kamu menyelamatkan hidup. Dan dia langsung bilang, sadu-sadu-sadu, dan dia bersujud gitu ya. Dia bilang, dokter, kamu ini tabib yang paling hebat di dunia. Dan dia menemui dokter tiga kali. Dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena dia sangat gembira. Dan dia sambil dia bersujud tiga kali ke depan tabib itu. Dan dia begitu bahagia ya, sampai tidak tahu lagi mesti ngapain. Lalu dia buka pintu penjara itu, dan dia minta tabib itu untuk keluar. Dan dia bilang kepada tabib ini, Sekarang gimana rasanya, tabib? Apa kata tabib? Baik, buruk, siapa yang tahu. Dan ini adalah satu cerita yang sangat mengena sekali ya, karena memiliki satu pesan spiritual yang sangat kuat dan sangat indah. Kita tidak pernah tahu konsekuensi dari hal-hal yang terjadi. Kita pikir kehidupan itu sungguh buruk dan sungguh sulit. Karena orang-orang banyak yang meninggal. Ada banyak bencana alam seperti tsunami besar, misalnya. Ada banyak gunung meletus seperti di Indonesia. Saya senang sekali ya, kalau melihat gunung berapi di Indonesia itu begitu indah, tapi juga begitu berbahaya. Ini menarik bagaimana keindahan dan keelokan, kecantikan itu sering bergandengan dengan berbahaya. Kalau Anda bisa melihat ada orang yang sangat cantik, sangat ganteng, yang ingin Anda nikahi, kan di situ juga memuat potensi bahayanya. Keindahan dan bahaya itu kadang-kadang sering bercampur dan berpadu ya. Jadi kalau kita melihat dunia ini penuh dengan masalah ya, segala macam masalah tentang baik peperangan, perubahan iklim, bencana alam, masalah tentang pengungsi, orang-orang menggunakan krisis narkoba, segala macam masalah ini ada. Apakah ini baik atau buruk? Itu tergantung dari bagaimana cara Anda menanggapinya. Kalau Anda bijak, maka mungkin itu akan jadi baik buat Anda. Kadang-kadang ketika semua hal berjalan begitu lancar, mulus dalam kehidupan, kita menjadi sangat bodoh malahan. Karena kita pikir inilah wajarnya, wayahnya memang begini harusnya. Tapi pada saat segala sesuatu keliru, kita dipaksa untuk berpikir dengan bijaksana, kita berpikir tentang bagaimana cara kita merespon atau menanggapi terhadap kehidupan ini. Dan di saat itulah, pintu dari penjara itu membuka, dan di situlah kita menemukan kebebasan. Kebebasan itu muncul setelah satu masa dari kesulitan. Jadi, wanita di Ukraina yang mengatakan bahwa masa depannya telah diseluruh, dia salah di dua cara. Pertama, dia tidak memahami di mana masa depan terdapat. Lalu, jadi perempuan yang di Ukraina yang diwawancara tadi, itu sebenarnya keliru dalam dua hal mengenai masa depan. Yang pertama adalah di mana masa depan dapat ditemukan, itu bukan di luar, tapi ada di dalam batin. Yang kedua, justru dalam keadaan dia kelirunya, yang kedua adalah, justru dalam keadaan kesulitan di situ, di situ yang muncul adanya peluang untuk bisa mencapai kebebasan. Lalu, setelah mewawancari perempuan ini, mereka mewawancari perempuan yang lainnya. Lalu, mereka menanyakan pertanyaan yang sama, bagaimana pendapat Anda, rasanya Anda tentang perang di Ukraina ini. Dan yang menariknya adalah perempuan ini mengatakan, meskipun semuanya itu sedang dihancurkan, banyak orang yang terbunuh, ada kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan, sembilan sembako, dan segala macam. Tapi anehnya, justru saya merasa lebih bahagia saat ada perang ini. Kenapa begitu? Dia mengatakan, alasannya adalah, karena ketika terjadi perang ini, kita saling membedulikan, saling merawat, memperhatikan satu sama lain, lebih welas asli satu sama lain, kita bekerja bersama-sama, harmoni satu sama lain, dan berkat itu, kita merasa sebenarnya lebih baik, lebih bahagia. Apa yang dia menemukan adalah, yang benar-benar penting dalam hidup, bukan dunia di luar sana. Meskipun dunia di luar sana merangkul, dan terlambat, dan dihubungkan oleh pembunan dan bom, jika kualitas dalam itu bagus, sebenarnya Anda lebih gembira daripada sebelumnya. Dan yang beliau temukan adalah, yang benar-benar penting di dunia ini adalah bukan hal-hal yang ada di luar, meskipun semuanya sedang dihancurkan, sedang dibom oleh pesenjata. Sebenarnya yang paling penting adalah, kalau keadaan batin kita, atau dunia dalam batin kita itu lebih baik, maka kita menemukan kelebih bahagia. Ini menunjukkan bahwa, yang benar-benar penting dalam hidup, yang benar-benar penting dalam hidup kita, bukan dunia luar sana, itu kualitas di dalamnya. Kalau kualitas di dalamnya kuat, kalau mereka pura, kalau kita berkata, kalau kita berkata, kalau kita mempunyai kebaikan untuk dunia, kalau kita memahami untuk semua orang, jika kita berkata, kita selalu akan berbahagia di sini. Jadi ini menunjukkan bahwa, yang benar-benar penting bukanlah dunia di luar sana. Tetapi kalau kita memiliki kualitas batin di dalam, yang kita juga memiliki kepedulian, baik hati, saling memahami, memiliki cinta kasih, bijaksana, maka kita akan selalu-selalu lebih baik, lebih bahagia. Ini adalah mesin yang cantik, karena itu bermaksud bahwa kita bisa menjadi independen dari semua masalah di dunia. Anda tidak perlu terlalu risau tentang dunia lagi, karena Anda memahami, ada tempat lain yang bisa pergi, tempat lain yang kebijakan, tempat lain yang Buddha menunjukkan, Buddha, psikologis terbesar dari history manusia, dia menunjukkan kita di arah yang terbaik. Pergi dalam, pergi dalam, itu adalah yang Anda menemukan, liberasi yang sebenar, penyelitian yang sebenar dari penyakit dunia. Dan karena itulah, ini adalah satu pesan yang sangat indah sekali, di mana kita akhirnya memahami bahwa kita sebenarnya bisa, mandiri, bisa merdeka dari keadaan-adaan di dunia ini. Dan ini karena kita sudah menemukan tempat yang tepat, di dalam untuk mencapai kebahagiaan. Kita dan Buddha, sebagai psikolog terhebat di dunia, sudah menunjukkan tempatnya di mana, masuk ke dalam batin kita. Dan di situlah kita bisa menemukan adanya pembebasan, dan adanya akhir dari duka. So, make sure that you use all the problems in the world, use them wisely. Use them to help you to become more understanding what the world actually is like. Help you to move away from taking, finding a refuge in that world. Finding a refuge in the world outside means that you find happiness in that world. You look for happiness in that world. Don't take refuge in that world. Take refuge in the qualities inside instead. Dan ini artinya kita harus menggunakan semua masalah yang kita temui di dunia ini dengan bijaksana untuk kita bisa memahami bahwa kita itu perlu menemukan suaka yang tepat. Bukan berlindung atau suaka di dunia luar, tapi mencari suaka di dalam diri ini, di dalam kualitas batin yang indah dalam diri kita. Apa yang paling besar di Indonesia sekarang? Jadi sekarang masalah terbesar di Indonesia sekarang apa? I think now people are... Yeah, I think also mental problem, Achad. Because some people say after they work hard a bit, they need healing. Okay. This is the way to heal. Because it's interesting. There's always... One COVID is finished. There's always another COVID around the corner. Jadi tadi Achan tanya ke saya, sekarang masalah terbesar di Indonesia apa? Saya bilang kadang sekarang mungkin masalah terbesar lah, begitu kita udah selesai COVID ini, kita baru kerja sedikit, kita udah rasa lelah, kepengen healing aja gitu. Jadi Pak Achan bilang, ini juga satu hal yang menarik ya, karena begitu COVID selesai, pasti ada sesuatu lagi yang dibalik COVID itu, dibalik tikungan ada, pasti ada masalah lagi. Jadi ini merupakan satu kesempatan ya, untuk kita bisa belajar tentang dunia ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Be kind. Kita harus bersikap baik ya. Be compassionate. Memiliki walas asih. Be understanding ya. Memiliki saling memahami. When you see people do wrong things in the world, have compassion for them, because they don't understand what they're doing. Kalau Anda melihat ada orang melakukan hal yang salah atau buruk dalam kehidupan, justru Anda harus memiliki walas asih kepada mereka, karena mereka tidak paham apa yang sedang mereka lakukan. Janganlah pernah marah kepada mereka. Selalulah bersikap walas asih. Katakanlah atau ucapkanlah kata-kata yang baik kepada orang lain. Sebaik Anda bisa berpikir sungguh beruntung kita masuk dalam kelompok, misalnya Buddhis ini atau kelompok dan keluarga ini seperti saya kenal dengan Pak Handaka, Taswad, Kartika, Andi, Pak Joni dengan sangat baik. Saya tahu mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Jadi sungguh beruntung kita bisa berkumpul bersama orang yang baik. Dan inilah bagaimana kita bisa menjalani hidup ini, dengan mungkin menguatkan suaka bagi dalam diri kita sendiri, memperkuat kekuatan di dalam batin, sehingga kita bisa mandiri, terbebas dari apapun yang terjadi di dunia. Saat itu kita sebenarnya sedang mengamankan masa depan kita, karena kita sudah memiliki masa depan yang aman, yaitu memiliki kualitas batin yang baik dalam diri kita, dan juga makin menguatkan kesehatan batin kita. Dan pada saat Anda makin memperkuat kekuatan dalam batin Anda ini, seiring waktu, sedikit demi sedikit, Anda lama-lama menjadi sangat kuat, sangat tangguh, dan ini seperti yang ditunjukkan dalam slide yang disajikan rumah Anda kali ini, ada ucapan yang tadi ya, meskipun Anda sakit badannya, tapi Anda tidak jadi sakit batinnya. Ini adalah cerita yang sangat bagus. Ini adalah cerita ketika Achan Brahm sangat sakit di Thailand. Dan ini ada satu cerita yang lain, ini cerita tentang waktu Achan Brahm sakit berat sekali di Thailand. Dia mempunyai typhoid? Waktu itu beliau kena demam typhoid, ya? Ya, dan dia sangat sakit. Dia tidak pernah mempunyai typhoid ini dalam hidupnya. Dia sangat sakit. Dia sangat sakit, tapi dia tidak dapat untuk keluar dari tidur. Jadi waktu itu sangat sakit sekali Achan Brahm, jatuh sakit, belum pernah jatuh sakit separah itu dalam hidupnya, sampai-sampai bangkit dari ranjang saja tidak bisa. Yang jadi butuh waktu 30 menit untuk beringsut keluar dari ranjang ya, ke toilet yang sebenarnya jaraknya cuma 10 meter. Tapi justru Achan Brahm bilang karena kemampuan meditasinya baik dan miliki jawa, batin yang sangat sehat, justru kemampu meditasi sampai memasuki keadaan yang sangat mendalam. Jadi bahkan meski kita sakit badannya, kita bisa memiliki batin yang sehat. Kalau Anda menjalani hidup dengan sangat bajik, inilah yang akan terjadi kepada Anda. Dan juga dalam slide disebut dengan Romo Handaka tadi ya, sungguh slide-nya Romo Handaka itu bagus-bagus semua. Pasti Romo Handaka tahu lebih banyak tentang Sutta dibanding saya sekarang. Salah satunya juga ada yang disebutkan tadi ya, sungguh sulit kita bisa mencari satu orang yang memiliki kesehatan mental yang betul-betul tidak tergoyahkan, kecuali orang yang sudah mencapai kesucian atau terserahkan. Ini adalah jenis yang paling tinggi dari kehidupan mental. Ini adalah sebuah Buddha. Jika Anda menikmati jalan ini, jika Anda menjalani hidup dengan baik, Anda menjalani hidup dengan hati yang baik, Anda melakukan semua hal yang betul. Akhirnya Anda meneliti semua penyakit mental. Akhirnya Anda melihat hal yang betul. Anda tidak ada lagi kemahiran, Anda tidak ada lagi kemahiran untuk semua hal yang dungu di dunia. Anda merasa ke perhatian, Anda merasa penyakit di dalam diri. Anda merasa kemahiran dan kemahiran yang hampir tiada orang di dunia. Kemudian Anda mencapai kemahiran mental yang benar. Itu yang terjadi di bagian Buddha. Dan ini sebenarnya adalah kesehatan mental tertinggi yang diajarkan oleh Buddha. Jadi Buddha mengajarkan kalau kita memiliki, menjalani kehidupan yang baik, melakukan kebajikan, melakukan semua praktik yang baik. Pada akhirnya kita akan menyingkirkan semua duka-duka atau hal-hal yang menyebabkan kesehatan mental itu memburuk. Dan kita mampu melihat dengan benar. Jadi meskipun ada banyak hal konyol, hal keliru yang terjadi di dunia, kita di dalam diri kita bisa menemukan satu rasa kedamaian yang jarang sekali orang lain miliki. Pada saat itu kita benar-benar terbebas dan kebebasan inilah kesehatan mental yang paling sejati. Ini adalah di mana kita semua menuju. Ini adalah di mana saya harap Anda semua menuju ke arah itu, ke arah yang paling tinggi, kejadian mental yang paling kuat, kejadian mental yang paling kuat di dunia. Karena jika Anda menjadi arahan, jika Anda menjadi penyakit, kemudian tidak ada lagi depresi, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi psikosis, tidak ada lagi kejadian, tidak ada lagi negatif, hanya kejadian, 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 kejadian. Aho Sukang. Aho Sukang. Aho Sukang. Jadi itulah mudah-mudahan arah yang kita semua tuju, saya berharap kita semua menuju ke kesehatan mental yang paling wahid, paling tertinggi, yang paling kuat, yaitu mencapai tataran arah hatta atau kesucian yang tertinggi, di mana pada saat itu tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kepengen bunuh diri, anxiety, dan semua daftar yang tadi, yang ada hanyalah bahagia, bahagia, dan bahagia. Aho Sukang. Aho Sukang. Oh, bahagianya. Oh, bahagianya. Oke, my time is up, Tasman, so very, thank you very much. Oke, thank you very much. Aho Sukang. Aho Sukang. Aho Sukang. Artinya, ah bahagianya ya, Bapak Ibu. Nah, senang sekali, tadi jadi Achan Bramali sudah memaparkan banyak sekali hal bagaimana membuat kita punya strong mental health. Salah satunya adalah punya menjaga kualitas di dalam, bukan di luar. Nah, sekarang itu umumnya orang mau cari mental health itu berarti, oh harus ke Bali, harus jalan-jalan, harus nongkrong-nongkrong ke kafe gitu ya. Padahal harusnya kita lebih mencari kebahagiaan atau kekuatan kesehatan mental itu dari dalam dengan hidup dengan baik, menjadi baik, menjadi penuh kasih sayang, dan understanding, memahami orang dengan lebih baik. Tika, saya punya pengalaman sharing sedikit. Selama dua tahun setengah, kita itu selalu work from home. Mau tidak mau kan jadi terbiasa untuk di rumah, happy di rumah, home sweet home gitu ya. Iya, betul. Jadi ketika sudah selesai atau sudah lebih longgar PPKM-nya itu, saya malah jadi tidak kepingin ngefe lagi, tidak kepingin ke mal lagi. Jadi apa-apa di rumah, happy saja itu. Iya kan? Jadi seperti para biku, di rumah, di kutinya sendiri, di wihara itu, tidak kemana-mana happy mereka kan. Kalau disuruh kemana-mana, malah jadi malah sekarang. Nah, jadi ada new normal, bagi saya pribadi, menjadi makin kerasan di rumah. Tidak kepingin keluar-keluar malah. Mungkin itu bisa terjadi juga pada beberapa dari kita ya. Jadi mungkin dikembangkan ya, kalau dulu sebelum pandemi, kita mencari di luar, terus sekarang mencari di dalam rumah. Nanti mencarinya, lebih dalam masuk, tambah masuk, tambah masuk. Tambah masuk lagi ya, ke dalam batin nanti ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, sambil menunggu pertanyaan, dari Anda semua. Saya akan mengumumkan, jumlah penonton yang ada di Zoom, dan YouTube saat ini, di total 540 peserta. Jadi kita telah mengumpulkan dana, untuk Stay Strong Cancer Care, senilai Rp16.200.000. Oke, terima kasih buat Bapak Rudi Rusli. Bagi Bapak Ibu yang ingin juga ikut berdana, atau menyumbang untuk program Stay Strong Cancer Care, Anda bisa transfer langsung ke nomor rekening kami. Next. Ya, jadi Anda bisa menuliskan Q&A di kolom chat. Ya, kami masih menunggu. Lanjut. Nah, saya akan memperkenalkan dana Bapak Rusli, dan dana Bapak Ibu sekalian, kan nanti akan diperuntukkan untuk program Stay Strong Cancer Care. Ini adalah program kami, yaitu merupakan program bantuan pejuang kanker yang terkendala ekonomi. Jadi apa saja sih bantuan yang kami berikan. Next. Bantuan ini berupa bantuan dana untuk tindakan medis yang tidak ditanggung BPJS, seperti tindakan obat, scan, dan macam-macam. Kemudian juga yang penting adalah penunjang perawatan, seperti vitamin, suplemen, susu, kursi roda, popok, macam-macamnya. Itu perintilannya kecil-kecil, Bapak Ibu, tapi buat mereka yang sehari-hari saja sulit, itu sangat-sangat memberatkan. Kemudian yang ketiga adalah transportasi pengobatan. Karena banyak sekali pasien kanker, pejuang kanker di luar sana yang akhirnya tidak bisa berobat, padahal bisa berobat dengan BPJS, hanya karena tidak punya ongkos untuk pergi ke rumah sakit. Kemudian juga kami memberikan beasiswa anak bagi pejuang kanker dan santunan peti mati dan ambulans jika ada pasien atau pejuang kami yang berlalu. Lanjut. Nah, dana atau bantuan yang diberikan Stay Strong Cancer Care ini diberikan melalui para abdikasi kami di lapangan, yaitu mereka ada di berbagai kota dan desa yang memberikan layanan datang ke rumah, perawatan ke rumah dengan memberikan penyaluran dana yang pertama, perawatan luka, kemudian yang penting juga adalah pendampingan dan edukasi keluarga. Ya, Bapak Ibu, next. Dana yang dibutuhkan untuk program ini sangat besar, jadi kami ingin mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi, Anda bisa menjadi donatur atau membeli merchandise dari Stay Strong. Next. Ya, ini adalah beberapa merchandise yang kami tawarkan dan Anda juga bisa berdana melalui rekening yang tertera di sini atau sudah kami tulis juga di kolom chat. Nah, senang sekali hari ini kami ingin membagikan e-book gratis bagi Bapak Ibu semua yang ikut di acara ini, yaitu e-book buku karya Achan Bramali yang berjudul Murnikan Batinmu Sendiri. Filenya sudah ada di kolom chat untuk yang di Zoom. Kemudian yang di YouTube kami akan menyertakan link dari website Ehipasiko. Anda bisa langsung klik dan unduh bukunya di sana. Yang di Zoom ini Anda bisa langsung download dan bisa masuk ke device Anda secara langsung. Anda bisa baca buku ini bagus banget. Ini adalah isinya adalah bagaimana cara punya supreme mental health tadi. Punya mental health nomor wahid yang kita menjadi suci, menjadi arahat tadi. Anda bisa download langsung. Lanjut. Iya, lanjut. Sekarang kita langsung masuk ke Q&A. Oke. Achan, this is the Q&A session. pertanyaan pertama adalah begini, Achan. Pertanyaannya begini. Kita itu kan sering banget tiba-tiba emosi. Kalau ada kejadian apa langsung emosi. Bagaimana kita bisa meningkatkan emotional awareness, penyadaran terhadap emosi itu agar kalau ada masalah kita bisa stop sebentar terus berpikir logis daripada hanya marah-marah atau kemungsung. silakan diterjemahkan Tasvan. Achan, often when something happens, we got emosionally triggered to events. So, how do we improve or to have our emotional awareness so that when something or difficulties happens, we could stop for a while, think logically or think healthily and have better response to that. Thank you. Oke. So, usually when people say emosionally triggered, what they mean is they mean they get angry, right? That's usually what emotionally triggered means. So, it's actually, one of the things the Buddha says is that overcoming anger is actually not so difficult. Everyone can overcome anger. It's just a matter of thinking in the right way. He says that anger is very much to blame and it's also quite easy to overcome. So, it's a very useful thing here. So, how can we do that? Well, what you have to do is you have to learn to see people in a different way and you have to understand that the way people are is that the reason why they are the way they are is not because they want to be bad or they want to be evil or they want to be bad things. The reason why people do bad things, the reason why people do things that sometimes make us angry is because they are programmed in this way. It is because of their conditioning from the pastor. So, Biasa kalau dikatakan terpicu emosinya kita jadi marah. And Buddha mengatakan bahwa untuk bisa mengatasi marah itu tidak sulit. Kadang-kadang Buddha mengatakan bahwa marah itu memang mudah sekali keluar, tapi juga lebih mudah untuk diatasi justru. Dengan cara apa? Kita harus berpikir dengan cara yang benar. Kita harus mampu melihat orang dengan cara yang berbeda. Kita harus mampu melihat bahwa orang itu pada hakikatnya, sebagaimana adanya mereka itu, mereka bukan maunya jadi jahat atau berlaku buruk atau sebagainya. Mereka itu cenderung lebih ke arah terprogram atau terkondisi sebagaimana mereka itu adanya. Jadi, kita hampir seperti program dalam hal ini. Kita punya program di dalam kita. Program itu yang dikaitkan di masa lalu. Program itu adalah semua kondisi, semua keluarga yang kita punya ketika kita berpikir, sekolah yang kita pergi ke, semua orang yang kita kenal. Program itu juga kadang-kadang datang dari kehidupan yang lalu. Jadi, itu sangat-sangat di dalam kita. Karena program itu, kita melakukan hal-hal di dunia. Kita melakukan hal-hal di dunia, bukan karena kita ingin melakukan hal-hal di dunia, tapi karena kita tidak memiliki pilihan. Ya, dan karena program itu sedemikian rupa. Program itu sudah ada di dalam diri kita, mengakar di diri kita, karena sudah ada dari masa lampau, karena berbagai kondisi, mulai dari keluarga kita dibesarkan, sekolah kita, pergaulan kita, atau bahkan dari kehidupan lampau yang sangat mengakar mendalam, itu menjadikan kita membuat hal sedemikian ini dengan tidak seperti yang kita kehendaki. Tapi kita sudah keburu melakukannya, karena kita terprogram sedemikian. Jadi, apabila orang melakukan sesuatu yang Anda tidak suka, apabila Anda merasa tergantung oleh seseorang, ingatkan bahwa mereka tidak melakukannya karena mereka ingin menjadi buruk kepada Anda, mereka ingin melakukan hal yang salah. Mereka melakukannya karena mereka tidak bisa melakukannya. Ini hampir tidak mungkin, karena program itu sangat kuat. Jadi, pada saat ada orang melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai, membuat Anda terpicu emosinya, cobalah Anda bisa melihat bahwa orang itu bukannya mau melakukan hal yang buruk, atau melakukan hal yang keliru terhadap Anda, tapi mereka cuma sekedar tidak bisa enggak. Memang terpaksa melakukannya seperti itu. Karena itulah pengkondisian mereka, programing mereka. Jadi, apabila seseorang melakukan sesuatu yang buruk, selalu memiliki kondisi, karena mereka tidak bisa menghindari yang lain, orang lain melakukan sesuatu yang buruk. Mereka tidak bisa melakukannya melakukannya yang buruk. Mereka ingin menjadi baik, tapi kondisi di dalam mereka sangat kuat, mereka tidak bisa melakukannya melakukannya yang buruk. Jadi, karena itu, memiliki kondisi untuk mereka. Mereka tidak bisa mengawal apa yang mereka lakukan. Jadi, pada saat ada orang melakukan sesuatu yang konyol, janganlah marah kepada mereka. Kita juga harus berwelas asih kepada mereka, karena mereka tidak bisa menghindari untuk melakukan hal itu. Karena mereka terpengaruh oleh satu pengkondisi yang sangat kuat dalam diri mereka. Mereka kepengen jadi orang yang baik, mereka melakukan hal yang pengen, melakukan hal yang benar, tapi karena pengkondisi yang begitu kuat, mereka tidak bisa tidak terpaksa melakukan hal sedemikian. Jadi, itulah. Karena itu, kita janganlah marah terhadap mereka, kita justru memiliki kulas asih kepada mereka. Jadi, alasan mengapa kita terkendirian, karena kita mengambilnya secara personal. Kita pikir bahwa mereka melakukan sesuatu yang buruk terhadap saya. Saya, saya, saya. Ini sangat mengenai saya. Semuanya dalam hidup adalah tentang saya. Karena kita pikir bahwa itu tentang saya, itu sebabnya kita tergagih. Kenapa kita terpicu? Karena kita menganggap bahwa dia menyerang kita pribadi. Kalau kita menganggap semuanya adalah tentang aku, bahwa dia menyerang saya, dia melukai saya, maka pasti kita akan terpicu. Tapi itu bukan tentang Anda. Itu adalah orang lain. Kalau orang lain terhadap, itu adalah tentang mereka. Mereka adalah yang memiliki masalah. Ini bukan tentang Anda. Mereka melakukannya karena apa saja yang berlaku di saat ini, tidak ada apa-apa yang berkaitan dengan Anda. Jangan mengambil hal-hal yang buruk-hal yang buruk-buruk lain. Jadi, jangan sampai kita menganggap bahwa ini sebenarnya bukan masalah. Mereka hendak melakukannya kepada Anda. Bukan masalahnya ke saya. Karena apa yang mereka lakukan itu, perbuatan mereka yang buruk itu, itu sebenarnya karena mereka sendiri memiliki masalah. Itu adalah yang mereka lakukan. Itu adalah perbuatan yang terjadi pada saat itu, dalam kondisi itu. Jadi, janganlah pernah menganggap perbuatan buruk yang dilakukan orang lain kepada Anda itu, Anda masukkan sebagai sesuatu yang dianggap menyerang Anda. Atau mengambil hal personalnya. Jadi, cara saya kadang merenungi atau melihat orang-orang itu seperti kadang-kadang melihat lampu merah. Jadi, mungkin Anda dalam kecepatan, Anda harus pergi ke tempat yang sangat cepat. Dan Anda harus sampai ke sesuatu, mungkin Anda ada mesin yang penting atau apa-apa. Dan saat Anda masuk ke cari Anda, Anda mulai menjadikan, Anda datang ke jalan-jalan, saat Anda sampai ke sana, itu berjalan dari warna ke warna. Ya, itu kadang-kadang kita bisa melihat seperti lampu lalu lintas ya. Kadang-kadang kita ingin bergegas, mau ada rapat, kita baru masuk ke dalam mobil, berkendara. Begitu sampai ke persimpangan, lampu hijau-jauhnya jadi merah. Jadi, apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda akan marah dengan lampu merahnya? Lalu, pada saat itu, apa yang Anda lakukan? Apa Anda mau marah dengan lampu merahnya? Apakah Anda akan keluar dari cari Anda, ambil lampu merahnya, dan menggungkannya, dan mengatakan, you evil traffic light. Apakah Anda akan keluar dari mobil, saking marahnya, sampai Anda mau pengen cekik lampu merahnya, atau goyang-goyangin, dasar lampu merah jahat. Anda tahu, Anda tahu saya datang, dan Anda menjadi merah, hanya karena saya datang ke sini. Kamu tahu persis saya mau datang, mau buru-buru, dan pas saya dekat, kamu jadi merah. Jika Anda melakukan itu, mereka akan menghantar Anda ke psikologi, dan pastikan Anda dapat menjadikan. Dan kalau Anda melakukan hal itu persis di kehidupan nyata, pasti Anda dikirim ke psikolog buat disembuhkan. Jadi, orang-orang itu seperti lampu merahnya, dengan cara yang Anda tidak merasa marah dengan lampu merahnya, Anda tidak merasa marah, dengan cara yang sama, orang-orang itu sama yang sama, jadi tidak perlu merasa marah di sini. Jadi, orang-orang itu persis seperti lampu lalu lintas itu ya. Jadi, tidak perlu kita marah atau kesal sama orang-orang itu. Jadi, mereka itu sekedar melakukan seperti lampu lalu lintas itu. Jadi, tidak perlu kita marah atau kesal terhadap mereka. Masalahnya adalah, kita pikir orang memiliki pilihan. Kita pikir orang bisa memilih untuk menjadi baik, atau mereka bisa memilih untuk menjadi buruk, atau apa-apa saja. Tapi, benar-benar, dan ini adalah bahagian yang sangat penting dari ujian Buddha, orang-orang tidak memiliki pilihan. Ini adalah apa ujian dari non-self, anatta, maksudnya Anda berkondisi, Anda tidak memiliki pilihan dalam hidup. Dan sesungguhnya itu menjadi masalah karena kita pikir orang itu punya pilihan. Mau pilihan, mau jadi baik, atau mau jadi buruk. Tapi sebenarnya, yang jadi kebenarannya adalah, sesuai dengan ajaran Buddha mengenai anatta, orang-orang itu sebenarnya tidak memiliki begitu banyak pilihan. Mereka sangat terkondisi, sangat terbawa. Jadi, ketika Anda melihat orang yang dungu, tidak baik hati, tidak ramah, selalu melakukan hal-hal yang buruk, selalu walas asilah kepada mereka. Karena mereka yang menciptakan masalah bagi diri mereka sendiri. Sedangkan, kalau mereka melakukan itu kepada Anda, Anda bisa mengatasinya. Kalau Anda masih terkondisi, maka menciptakan sedikit. Jangan bercakap, jangan berkata apa-apa. Pikir tentang situasi, sampai Anda menyukai, dan kemudian terus mengembangkan. Dan kalau Anda terpicu emosinya, undur sejenak. Jangan ngomong balik, atau jangan mengucapkan apapun sementara. Pikir yang jernih, sampai Anda bisa menyukai, sampai Anda sudah sejuk lagi hatinya, baru Anda bisa melanjutkan kegiatan Anda. Oke, cukup. Oke. Oke, terima kasih banyak, Achan. Pertanyaan kedua adalah, akan mudah bagi kita untuk menjadi baik ketika keadaannya baik-baik saja. Tetapi pada saat banyak masalah dan kesulitan, cenderung kita jadi mudah marah. Apakah ini wajar? Kemudian bagaimana cara kita agar tetap stabil di segala kondisi? Ya, itu wajar, tapi sayangnya wajar itu tidak bagus gitu ya. Kalau Anda wajar tetap jadi normal gitu ya, Anda nggak bakal bisa sampai ke prestasi yang bagus, nggak kemana-mana gitu. Kalau Anda ingin jadi mencapai sesuatu yang baik, Anda harus di atas normal gitu. The Buddha said we have to go against the stream. Going against the stream means not being normal. Dan Buddha selalu mengajarkan bahwa kita harus selalu melawan arus. Arus itu artinya kenormalan, kewajaran. Jadi artinya kita harus lebih baik daripada normal. Dan memang kalau saat semuanya serba sulit, dan memang sebenarnya semuanya selalu sulit gitu ya, kadang ada hal yang baik, kadang ada kesulitan, justru disitulah merupakan ulangannya atau ujian dari kehidupan. Apakah kita di saat itu mampu mempraktikkan sebagaimana yang telah kita praktikkan ini? Jadi kita harus juga ingat bahwa ini ujian kehidupan, saya ulangin ya. Jadi ini satu kesempatan untuk kita melihat apakah kita mampu mempraktikkan ajaran atau latihan yang selama ini kita lakukan. Jadi saat kita mengalami satu kesulitan, kita harus melihat dan merenungi bahwa semua orang itu mengalami penderitaan. Semua orang itu mengalami kesulitan. Inilah satu waktu yang tepat untuk mempraktikkan kewelasan. Kalau Anda bereaksi itu menanggapinya dengan buruk, dalam situasi yang buruk, Anda malah memperburuk keadaan tadi. Jadi Anda harus selalu merenungi bahwa semua orang sedang menderita, mengalami kesulitan. Semua orang berupa yang terbaik, tapi meskipun begitu kadang tetap menemukan kesulitan. Jadi pada saat itu Anda harus berpikir, kita harus menjadi orang yang baik, peduli sama orang lain. Pada saat Anda memiliki pandangan seperti itu, Anda sudah di jalur yang benar. Anda tidak akan menjadi sempurna, Anda akan melakukan kesalahan. Kadang-kadang Anda akan melakukan hal yang buruk. Itu tidak apa-apa untuk melakukan kesalahan. Jangan terlalu keras jika Anda melakukan kesalahan. Tapi tetap, cuba melihat hal yang baru. Mungkin Anda tidak akan menjadi sempurna. Kita kadang masih membuat kesalahan. Saat Anda melakukan itu, jangan tersikap terlalu keras bagi diri kita sendiri. Mungkin kita tidak bisa jadi sempurna, atau masih berulang kesalahan. Yang penting adalah kita memiliki kewelasan itu. Berupaya mempraktikan hal yang baik. Berusikap baik kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain. Oke. Oke, Achan. Jadi ini masuk saja dari pertanyaan, apa, be kind to yourself tadi ya. Ini ada pertanyaannya, what should we do with self-hatred? So, it's still connected with your last statement about be kind to ourselves. Now, the question is, what do we do if we have a self-hatred? If you have, you know, self-hatred really only comes because we focus on the wrong things. we focus, we go to Instagram too much, we compare ourselves to other people, we think our body is not beautiful enough, we think about all these kind of crazy things. So, what we have to do is, we just have to learn to appreciate the good qualities in us. And in a group like this, people are Buddhist, people are maybe coming to the Ehipasiko talks. Everyone here is a good person. If you were not a good person, you wouldn't be here. No one listens to a Dhamma talk if they're not a good person. So, what do we do? What do we do if we have a bad person? sendiri. Achan mengatakan, kalau kita kebencian terhadap diri sendiri itu muncul kalau kita memfokuskan di hal yang keliru. Misalnya kalau kita terlalu banyak Instagram membandingkan dengan orang lain merasa tubuh kita ini nggak bagus-bagus atau berpikir tentang hal-hal gila yang lainnya. Jadi kita, yang harus kita lakukan adalah untuk mengatasi kebencian terhadap diri sendiri adalah kita belajar untuk menghargai kualitas atau sifat yang baik dalam diri kita. Misalnya dalam kelompok umat Buddha atau orang-orang yang hadir dalam ceramah ini itu pasti semuanya orang yang baik. Karena yang namanya orang yang bukan orang yang baik mana mau mendengarkan ceramah dharma. So, remember always remember to reflect on your good qualities and also remember to help other people see their own good qualities. So when you go to your friends and tell them how wonderful they are. Tell them about their good qualities. Because when you point out the good qualities to other people, you will also start to see your own good qualities as well. Kindness to others leads to kindness to yourself. jadi kita selalu harus bisa makin merenungkan kualitas yang baik dalam diri kita dan kita membantu orang lain untuk bisa mampu melihat kualitas yang baik atau sifat yang baik dalam diri mereka itu sendiri. Jadi kita bisa kasih tahu mereka bahwa mereka memiliki kualitas yang baik, betapa mereka baik dan sebagainya. Dengan menunjukkan hal itu kebaikan dalam diri orang lain, kita juga sebenarnya melihat nanti kebaikan dalam diri kita. Jadi kebaikan atau rasa kasih terhadap orang lain, itu adalah menunjukkan juga rasa kasih terhadap diri kita sendiri. But I can guarantee you already now that you are worthy of love, you're worthy of kindness, you're worthy of compassion. Otherwise you wouldn't be here. At the very least, you have very good intentions. If you didn't have good intention, there's no way you would come to these kind of things. So already you are there. So I can guarantee you that. So just look into your hope. See what is there and you will be okay. Dan saya bisa jamin ya bahwa sebenarnya Anda itu sudah layak mendapatkan cinta kasih, layak mendapatkan ulas asih dan penghargaan gitu ya. Karena Anda sudah atau setidaknya memiliki niatan yang sangat baik untuk bisa datang mendengar di acara seperti ini. Itu sudah jelas kalau Anda tidak memiliki niatan yang baik, tidak mungkin datang ke tempat seperti ini. Jadi saya sangat bisa menjamin itu. Anda cuma perlu melihat ke dalam batin dan sendiri dan melihat bahwa sifat baik itu atau kualitas baik itu ada. Oke. Tanyaan selanjutnya adalah, Achan, apakah kita harus sedikit, kita harus tidak peduli, punya sikap tidak peduli supaya batin kita lebih sehat? So Achan, do you think that we need to be a bit apathetic, not really caring to another so that we could have like healthier mental health? Not to care too much about other people. Ya, ya. A little bit. You should always care, but there is a limit to how much interaction we can have with other people. Because if you have too much interaction, then our resources get depleted, your ability to be kind gets depleted. So it's important to look after yourself as well. And the way to look after yourself is to do a little bit of meditation, to listen to a good Dhamma talk, to recharge your bacteria in this way, to make sure you have time for yourself. It is very, very important. Otherwise, if we don't look after ourselves, we also cannot look after other people. Ya, jadi kadang-kadang kita harus selalu peduli ya, atau bersikap baik kepada orang lain. Tapi yang kita perlu tahu lah, kita perlu mengetahui batasnya untuk berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita terlalu sering berinteraksi dengan orang lain, nanti sumber daya yang kita miliki itu terkuras gitu ya. Kita juga perlu self-care atau mengerawat diri kita sendiri. Gimana cara untuk melakukannya? Kita melakukan meditasi, mendengarkan ceramah Dhamma, supaya kita baterainya itu, ibarat baterai itu jadi charge lagi, kita memiliki waktu yang menyenangkan ya, untuk diri kita sendiri. Ini sangat penting, sebab kalau kita tidak merawat atau mengurus diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa merawat atau mengurus orang lain. Jadi, Anda selalu harus peduli dan walas asi kepada orang lain, tapi kadang Anda walas asi dalam kehadiran bersama orang lain, dengan katakan walas asi Anda kepada orang lain, tapi saat Anda berjauhan dari orang lain, Anda memiliki walas asi terhadap diri sendiri. Kalau Anda bisa mengurus diri Anda dengan baik, Anda selalu bisa bersikap ulas asi pada orang lain. Saya ingat ada satu contoh ya, ada satu biku yang sangat terkenal di Thailand, namanya Achan Ganha. Dan beliau itu selalu yang mengurusin orang lain, bicara sama orang lain, bersikap baik sama orang lain, ngasih hadiah kepada orang lain, itu sepanjang hari. Karena beliau memiliki begitu banyak energi. Karena beliau memiliki semacam ini ya, sangat terang gitu ya, begitu banyak energinya, begitu banyak keolasannya, kebaikannya, jadi itu karena memiliki begitu banyak energi. Mungkin beliau sudah arahan, mungkin, tapi saya tidak tahu. Tapi pada malam, setelah sepanjang hari, memiliki kesempatan dan kesempatan untuk semua orang, dan saya pergi melihatnya, itu sangat-sangat untuk saya selalu melihat saya, selalu melihat saya. Dan pada malam, dia akan berkata, oh, sekarang saya rasa sedikit sepanjang, saya harus kembali kembali. Dan kalau malamnya, setelah dia mengurus orang sepanjang hari, berbuat baik, paduli sama orang lain, dan ini selalu saya lihat, dia berlangsung sepanjang hari gitu ya, pada saat malamnya, dia akan mengatakan, oh, saya agak lelah ya, saya harus kembali ke kamar saya. Lalu dia akan undur sejenak, kemudian meditasi, dan begitu dia merasa energinya sudah pulih kembali, dia kembali lagi keluar dan membantu orang lagi. Jadi dengan sangat terang dan penuh energi. Jadi tolong ikuti teladan Achan Ganha. Oke. Oke, jadi lebih membuat batasan gitu ya. Kemudian ada pertanyaan ini juga masih berhubungan ini. Bagaimana bisa sabar merawat orang tua sendiri yang sepertinya punya mental health issue, karena orang tua saya sering menekan saya secara mental, menghina, dan membanding-bandingkan saya. Oke. Jadi bagaimana kita bisa menjaga, atau berhubungan kepada ibu kita sendiri, yang mungkin ada masalah mental health, karena mereka suka menghubungi kita, selalu berkompat dengan kita dengan orang lain, selalu berkompat dengan kita. Terima kasih. Ya. Anda harus menemukan keadaan seperti orang lain. Pertanyaan seperti orang lain. Pertanyaan kita berkompat dengan orang lain. Pertanyaan kita berkompat dengan orang lain. Tapi sebenarnya mereka berkompat dengan orang lain. dan Anda harus mencoba untuk memahami bahwa mereka mempunyai masalah mereka. Mungkin mereka menghubungi oleh ibu mereka. Mungkin ibu mereka menghubungi mereka, dan sekarang mereka menghubungi Anda. Karena biasanya kita belajar dari ibu kita, dan kita melakukan hal yang sama, ke generasi selanjutnya. Jadi Anda harus mungkin belajar untuk melihat bahwa orang tua kita itu seperti orang lain. Kadang-kadang kita merasa bahwa orang tua kita itu beda. Padahal sebenarnya mereka sama-sama seperti orang lain. Mungkin saja kita melihat bahwa mereka pernah mengalami masalah, dulu pernah direndahkan, dihina, akibatnya mungkin oleh orang tua yang sebelumnya. Jadi karena itu mereka belajar dari situ, dan meneruskannya ke generasi berikutnya, dan dilakukan berulang dan berulang. Dan saya bisa jamin bahwa sebenarnya orang tua Anda sangat mencintai Anda. 99% tidak semua, tapi 99% orang tua itu sangat mencintai anak mereka sendiri, ingin berbuat baik kepada anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak memahami bahwa mereka sedang merendahkan Anda, atau menghina Anda, membandingkan dengan yang lain. Jadi yang perlu Anda lakukanlah, memiliki pemahaman dan ulas asli. Seperti halnya Anda miliki dengan orang lain. dan seperti halnya itu, orang tua Anda sama seperti orang lain, semuanya memiliki duka, penderitaan dalam diri mereka sendiri, dan kita hanya bisa bersikap ulas asli kepada mereka, karena mereka tidak memahami apa yang mereka lakukan. Jadi pada akhirnya jalan satunya adalah ulas asli. Tapi Anda juga harus melihat seluruh diri Anda sendiri. Dan jika Anda menemukan itu sangat sulit untuk mencintai dengan ibu bapa Anda, pastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk diri Anda sendiri. Mungkin Anda bisa menurunkan beberapa waktu yang Anda melihat oleh ibu bapa Anda, supaya memastikan Anda menggunakan baterai Anda, Anda memiliki kemampuan untuk mencintai yang cukup untuk mencintai dengan masalah yang sulit. Jadi selalu melihat seluruh diri Anda sendiri. Tapi juga Anda perlu mampu melihat seluruh diri Anda sendiri juga. Ini hal yang sangat sungguh penting. Mungkin juga Anda bisa mengurangi waktu interaksi bersama dengan orang tua Anda. Siapkan diri sampai benar-benar Anda sudah merasa siap atau baterai sudah penuh atau bisa mengatasi atau mengurusi kesulitan yang terjadi, misalnya. Mungkin suatu hari ketika Anda memiliki kemampuan dan kemampuan di hati Anda, maka apa yang Anda bisa lakukan adalah Anda bisa duduk dengan ibu bapa Anda dan Anda mungkin bisa menjelaskan dengan mereka dengan cara yang baik, bahwa kadang-kadang cara mereka berbicara menghidup Anda. Mungkin mereka akan mendengarkan Anda ketika Anda mengatakan itu. Dan kalau pada saat Anda memiliki banyak pelas asih dan cinta kasih dalam diri Anda, mungkin suatu hari Anda bisa duduk bersama dengan mereka, lalu Anda bisa jelaskan dengan kata-kata yang baik bahwa kata-kata mereka ini melukai Anda dan menyakiti Anda. Dan pada saat itu, mereka mungkin mendengarkan dan bisa mengerti. Dan jika itu tidak berhasil, mungkin Anda bisa menghidupi salah satu orang Ehipasiko yang hebat untuk datang ke rumah Anda. Mungkin Tasman, Kartika, dan sebagainya. Mungkin mereka bisa membantu Anda menciptakan harmoni antara diri Anda dan ibu bapa Anda. Dan juga mungkin bisa diundang mungkin ya. Kalau sudah ini cara lain mengundang dari pihak Ehipasiko mungkin ya. Kayak Tasman, Kartika, teman-teman Ehipasiko lainnya. Siapa tahu bisa membantu gitu ya, menjembatani, menciptakan kerukunan gitu ya dalam keluarga Anda. Saya minta maaf, Tasman, untuk memberi Anda ekstra kerja. Anda sudah melakukan yang sangat baik. Ya, mohon maaf bagi keluarga Ehipasiko yang sudah sangat luar biasa. Kerjaannya ditambahkan kerjaan ekstra lagi ya. Mudah-mudahan tidak keberatan. Oke. Anyway, itu beruntung kepada Anda dan itu saja. Ya, semoga beruntung menjalani kehidupan itu. Nasihat saya sementara dicukupkan segitu dulu ya untuk Anda. Terima kasih. Oke, Ajan. Mengapa orang yang memiliki isu mental illness ini sering di-judge negatif dan bagaimana kita sebagai orang yang punya mental health issue ini menanggapi judgment negatif itu? Jadi, Ajan, mengapa orang yang memiliki isu mental health issue sering di-judge negatifnya? Dan jika kita memiliki isu mental health issue, bagaimana kita menjawab ke negatif ini? Ya, itu adalah karena kita tidak memiliki kumpasian di dunia. Kita perlu memiliki kumpasian. Kita pikir bahwa orang dengan isu mental health dan tidak memiliki terima kasih overlaut mereka memiliki terima kasih onakan Karena mereka mereka tidak menangg Björn kita harus sedang secara WE harus memiliki orang dengan terima kasih yang memiliki mental opher 더 semua m braking everyone has problems dalam hidup kenderaan & Kadang-kadang kita melihat orang yang luar biasa, kita sudah luar biasa di masa lalu, kita mungkin menjadi luar biasa di masa depan. Jika Anda menjelaskan orang lain, Anda juga menjelaskan diri Anda sendiri. Ya, jadi ini disebabkan karena di dunia ini kita, kewelasan yang ada di dunia ini masih sedikit ya. Karena kita berpikir bahwa orang lain itu yang mengalami kesulitan dan masalah dalam kesehatan mental itu sebagai orang yang dungu, hidupnya nggak benar, atau sudah mengalami ada kesalahan tertentu. Padahal tidak demikian. Kita hanya sekedar tidak memahami dengan cara yang benar. Kita tidak memahami bahwa semua orang itu mengalami kesulitan, karena mengalami masalah kesehatan mental kadang-kadang sudah sejanak terus berlalu terus muncul lagi. Dan kadang-kadang kita juga tidak memahami bahwa jangan-jangan di kehidupan lampau kita pernah mengalami gangguan mental juga. Dan juga kalau kita mungkin juga pernah akan mengalami lagi di masa mendatang. Jadi, kalau Anda menjelaskan atau menghakimi orang lain, ya sebenarnya Anda sedang menghakimi diri sendiri. Terima kasih telah menonton! Karena saya ingat bahwa semua hal ini sudah sebahagian dari saya, dan jika saya tidak mendatang di kehidupan ini, tetapi semua hal ini akan berlaku pada saya di masa depan, akan berlaku lagi. Jadi, karena saya memahami bahwa ini adalah sebahagian dari saya, ini adalah sebahagian dari keselamatan saya, jika saya menurut orang lain, jika saya diskriminasi dengan orang lain, saya sebenarnya diskriminasi dan menurut saya sendiri. Dan cara saya melihat dan kadang merenungi dunia ini, saya juga kadang-kadang dalam kehidupan ini saya kebetulan terlahir di Norwegia, tapi saya mungkin pernah dalam kehidupan lampau terlahir di Indonesia, atau lahir di Afrika misalnya, atau pernah jadi perempuan, atau pernah jadi sangat miskin, atau jadi sangat pintar, atau jadi sangat gila, atau jangan hal-hal yang lainnya. Jadi, saya merasa bahwa dalam kehidupan-kehidupan lampau, atau segala hal yang terjadi di dalam semua ini, itu semua bagian dari saya, kepribadian saya. Jadi, kalau saya tidak mencapai pencerahan, terbebas dalam kehidupan ini, semua ini akan terjadi berulang kali. Dan semua ini kan merupakan bagian dari kepribadian saya. Jadi, kalau saya mendiskriminasi atau menghakimi orang lain, maka saya sedang menunjuk sebenarnya menghakimi diri saya sendiri. Jadi, ingat pada saat Anda melihat orang dengan masalah atau kesehatan mental itu, sebenarnya Anda sedang melihat diri Anda sendiri. Anda melihat diri Anda sendiri yang berada dalam keadaan banyak memiliki duka, banyak memiliki dirita batin. Ini bukan salah Anda, ini hanya keadaan dunia. Kadang-kadang kita masuk ke negara-negara, dan tidak ada salah satu. Ini hanya bagaimana dunia berfungsi, bagaimana orang mengoperasi, kondisi dan kondisi, terinfluensi pada kita, itu sebabnya hal-hal yang terjadi di sini. Dan itu bukan salah siapa-siapa sebenarnya, itulah bagaimana wayahnya atau hakikat dari dunia ini. Kadang-kadang kita tahu-tahu mengalami hal seperti itu, akibat mungkin dari orang lain, sebab dan kondisi, atau faktor dari lingkungan. Tapi sebenarnya itulah bukan salah siapa-siapa. Saat itu Anda bisa memiliki kewelasan bagi setiap orang. Dan kalau saat orang lain menghakimi Anda pada saat Anda mengalami masalah gangguan mental, atau sedang mengalami secara negatif, ingat bahwa mereka itu sedang tidak bijaksana. Mereka itu dungu. Kalau Anda misalnya mengalami gangguan kesehatan mental tadi, terus Anda datang, dia mengadu ke Ajan Brahm, apakah Ajan Brahm akan menghakimi Anda? Pasti Ajan Brahm memiliki kewelasan terhadap Anda. Apakah Buddha akan menghakimi Anda, atau Buddha akan memiliki kewelasan terhadap Anda? Yang namanya orang bijak, pasti memiliki kewelasan. Yang paling penting adalah apa sikap orang bijak. Kalau orang dilakukan orang dungu, itu masalah mereka sendiri. Mereka membuat masalah buat diri mereka sendiri. Pertanyaan selanjutnya ini penting juga ya. Jika orang itu adalah terprogram seperti lampu lalu lintas tadi, bagaimana kita bisa keluar dari program ini? Pertanyaan selanjutnya akan sangat penting. Jika orang itu sebenarnya telah program seperti lampu lalu lalu lintas tadi, bagaimana kita bisa keluar dari programming itu atau menjadi panggil lampu lalu lalu lintas? Terima kasih. Apa yang harus Anda lakukan adalah memasukkan, atau mendapat pemrograman yang baru? Pemrograman itu disebut dengan pemeragraman Buddha, sabda buddha atau sutta. Itulah sebabnya kenapa Anda menghadiri cerama atau talk show ini atau dhamma talk ini. Karena pada saat Anda masuk ke dalam dhamma talk ini, Anda sedang di-reprogram atau di-program ulang. Jadi Anda harus memilih programmer yang baik. Jadi Anda harus memilih seseorang yang benar-benar tahu bagaimana menulis program yang terbaik. Siapa yang menulis program yang terbaik? Jadi Anda harus memilih orang yang menulis atau membuat coding program yang terbaik. Siapa program yang terbaik? Buddha. Jadi Anda harus memiliki kod yang benar. Kod yang benar adalah program. Dan jika Anda mendapatkan kod yang benar, program yang benar akan bekerja dengan benar-benar dan kuat. Kalau Anda memiliki kod yang benar, atau bahasa pemrogram yang benar-benar dibuat dengan sangat baik, itu akan bekerja dengan sangat kuat dan indah. Jadi Anda harus menggunakan kemahiran Anda, dan kemahiran Anda akan mengatakan Anda program yang benar-benar yang benar. Kod yang benar akan mengatakan, oke, program Buddha yang benar-benar baik. Jadi Anda pergi ke program Buddha, Anda memperoleh Buddha untuk menghidup Anda, karena menghidup Anda berarti untuk menghidup Anda. Jadi kalau Anda harus menggunakan kebijaksanaan Anda untuk mengetahui mana program yang baik. Kalau kebijaksanaan bilang, oh programnya Buddha ini bagus, yaudah, dicuci otak saja. Karena dengan ambil cuci otak itu sebenarnya sedang diprogram ulang. Dan pada saat itu yang namanya lampu lalu lintas itu tidak akan pernah merah, selalu hijau. Ya, jadi Anda tinggal lewat saja gitu ya, mulus. Oke, oke, oke. Oke, Achan, pertanyaan terakhir mungkin ya. Nanti kita lihat apakah kita punya waktu. Papa saya di vonis kanker paru-paru stadium 4A, stadium terakhir, bulan Agustus ini rencana akan kemoterapi. Bagaimana caranya supaya kesehatan mental keluarga kami kuat menghadapi hasil dari kemoterapinya nanti gitu. Oke, Achan. Padahal bisa pulih atau tidak gitu. Achan, my father had lung cancer, stadium 4A, I think the last stage. And this August, he will have his chemotherapy. So how do we have, for our family, have a good mental health so that we could respond to whatever the result of his treatment. Thank you. Again, you have to remember that the, you know, what matters in a human being is not the body. What matters in a human being is the mind. Dan sekali lagi, Achan, ingat ya, bahwa yang benar-benar yang paling penting bagi manusia itu bukanlah tubuhnya, tapi batinnya. So if your father was a good person, he probably was a good person, I can imagine. If your father was a good person, no problem. Kalau ayah Anda adalah orang yang baik, dan saya bayangkan mungkin beliau adalah orang yang baik, maka tidak ada masalah. Orang yang baik selalu memiliki masa depan yang baik. Bad people are in trouble. Nah, kalau orangnya jahat atau buruk, nah itu pasti sedang, pasti kena wasalah. So when you speak to your father, just, you know, just remember that he is okay. It's not a problem for your father. And because it isn't a problem for your father, it's not really a problem for anyone else either. Nah, jadi saat Anda bicara dengan papa gitu ya, misalnya, Anda harus ingat bahwa papa itu bukan masalahnya, papa itu oke-oke aja. Karena papa itu oke-oke aja, maka seharusnya enggak menimbulkan masalah bagi yang lain juga. Jadi oke juga buat Anda dan keluarga. So when you go to visit your father in hospital, if he gets his treatment for cancer, just talk to him in a nice way. Tell him how glad you are to have had him as a father. Tell him about the good things that he has done. Tell him that you appreciate him as a father. Very often we're not good enough at telling each other how much we appreciate each other. We need to be more kind to each other, yeah? Actually, I'm not good enough at telling how much I appreciate. Tasphan, Tasphan has been translating for me for so many, so many years. And he's always happy, always very smiling, always good. It's amazing, I don't know how he does it. It's a wonderful thing to have a translator. So thank you so much, Tasphan, for being such a wonderful translator. Ya, jadi kalau pada saat Anda mengunjungi rumah sakit, saat ayah Anda sedang dapat perawatan, penting untuk Anda tuh bisa mengucapkan betapa menghargainya Anda memiliki ayah seperti beliau, katakan perbuatan atau hal-hal baik yang telah beliau lakukan, gitu ya. Bicarakan hal-hal yang betapa Anda menghargai beliau sebagai ayah Anda. Kadang-kadang kita malahan enggak gitu piawai ya, jago dalam mengungkapkan hal-hal seperti ini. Padahal seharusnya kita bisa lebih bersikap, lebih baik sama orang lain. Seperti halnya tadi saya mengatakan, terima kasih Tasphan sudah selalu, selama bertahun-tahun ini jadi penerjemah saya, selalu tersenyum, gitu ya. Tapi, ya. And then, whatever happens to your father, let's say that the worst case, maybe your father dies, maybe that's the worst possibility. And if he dies, then, you know, he's probably very happy, ya. If he's a good person, he's probably been reborn in a good place somewhere. Maybe he's smiling in heaven, he's looking down to you, ya, and kind of waving and saying, don't worry, I'm okay. Why cry? I am good, you are good. Let's just carry on with our lives. So, maybe we will meet again in the future. And apapun yang terjadi, ya, mungkin hasil yang terburuk adalah, mungkin Papa meninggal, gitu ya, selama beliau adalah orang yang baik, pasti meninggalnya dengan bahagia, gitu ya. Dan pada saat orang baik itu bahagia, pasti terlahir di tempat yang lebih baik. Mungkin di surga, dari surga mungkin tersenyum, dan dia pasti mungkin kalau bisa melambai dan mengatakan, bilang, oh, saya ini lahir tempat baik, gitu. Jangan khawatir sama saya, gitu. Saya, okay, kamu juga, okay. Mari kita lanjutkan kehidupan kita masing-masing, gitu. So, sometimes I think we don't understand death in the right way. If we understand death in the right way, it is not necessarily very sad. Sometimes it's just like having a holiday apart, maybe we don't see each other for a few weeks, or a few months. It's not necessarily as bad as we think. Okay, so I wish you the best of luck. I realize it is never easy when our family members become sick. It is always difficult. but try to be wise, and the wiser you are, the less suffering you will have. Dan saya mendoakan yang terbaik untuk Anda, memang tidak pernah mudah jika anggota keluarga kita sedang mengalami jatuh sakit, gitu ya. Tapi kalau kita bersikap bijaksana, kita selalu akan, itu kan selalu lebih mudah, gitu ya. Dan dimudahkan, gitu ya. Karena kita melihat dengan cara yang benar. Okay. Okay. Thank you very much, Achan. Bagi yang bertanya tadi, yang terakhir mengenai Papa yang kanker, kami punya e-book, dua e-book mengenai kanker. Yang pertama adalah Stay Strong, judulnya. Yang kedua adalah Cancer Care, ya. Dua buku ini Anda bisa download di website Ehipasiko. Di situ juga ada cara-cara bagaimana kita sebagai keluarga bisa menampingi pasien kanker, dan bagaimana kita bisa menerima apapun yang terjadi nanti dari hasil semua perawatan yang panjang dan mahasulit ini, ya. Baiklah, Bapak. Ya, boleh, silakan. Sindi boleh dibantu, ya. Ada dua, ya. Stay Strong, Stay Strong, dan Cancer Care. Ya. Ini ditulis oleh Fuyin, ya, dulu ya. Ya. Baiklah, Bapak. Ya, oke. Silakan, Sindi. Ya, oke, sudah. Nah, itu ada Cancer Care dan Stay Strong, ya. Nanti di YouTube Anda juga akan dapat. Tunggu aja pelan-pelan, ya. Nah, kemudian saya mungkin ingin menyimpulkan sedikit dari pemaparan Achan Bramali, kemudian juga tanya-jawab kita, ya, bahwa Achan Bramali itu berkali-kali mengulang-ulang, gitu, bahwa kita harus be kind, compassionate, and understanding, gitu. Menjadi baik, kasih sayang, dan mencoba untuk memahami orang lain, gitu, ya. Jika kita punya tiga hal ini, kita mencoba understand people, ya, kita mencoba memahami keadaan orang lain, ya, kita bisa menganggap, apa ya, kayaknya jadi masalah yang ada itu, kita bisa melihatnya jadi lebih, dengan kacamata lebih penuh kasih sayang, penuh pengertian, ya. Masalah itu kayaknya kalau dilihat dengan cara seperti itu, bisa lebih mengecil-mengecil, dan mungkin jadi hilang. Nah, kemudian Achan juga bilang bahwa kalau kita mau lepas dari program yang otomatis kita kayak lampu lalu lintas tadi, itu bagaimana, ya. Yang itu penting sekali adalah kita belajar untuk bertumbuh secara spiritual, secara mental, secara dhamma, ya, dan itu kita harus belajar terus, gitu. Dan tidak bisa kita akan melakukannya nanti ketika keadaan sulit sudah terjadi, wah, kita belum sempat belajar nih, masa harus cari buku-buku segala macam, itu akan sulit. Jadi, jika Anda sekarang masih dalam keadaan baik-baik saja, ya, Anda belajar dhamma, Anda belajar tentang kebajikan, ya, maka compassion, be kind, and understanding, itu akan bertumbuh, sehingga apapun keadaan yang nanti terjadi pada kita, kita akan lebih siap, kita akan lebih strong untuk menghadapinya dengan lebih nyaman, gitu. Ya. Baiklah, Achan, we are going to end this talk show, ya, but before, saya sebelumnya, saya ingin meng-recap, ya, hasil dari derma dana di tanah kita malam hari ini, yang itu di Zoom ada 228 partisipen, di YouTube ada 325, total ada 553 peserta, ya, kita sudah bareng-bareng, ya, dengan 553 orang di sini, dan Bapak Rusli Rusli akan mendermakan untuk Stay Strong Cancer Care senilai 16.590.000 rupiah. Nah, nanti juga akan ditambah dari banyak sekali Bapak Ibu yang kayaknya sudah konfirmasi, ya, bahwa sudah derma juga untuk program Stay Strong Cancer Care ini. Ya, Achan, we may ask you for a superpower blessing. Okay. Okay. No problem. Superpower blessing coming up. Okay? Ready? Okay, so here we go. So, let's be nice and peaceful, and then soak, let the blessing soak in. So, here we go. Nati me saranang anyang Tam mo me saranang varang E te na satchava Je na sotite otu sambada Nati me saranang anyang Sang go me saranang varang E te na satchava Je na sotite otu sambada Sadu, 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 sadu Thank you very much, Achan. Thank you, Achan. Very nice to see you all again. Yeah, take care. Yeah. Can we visit you in Australia, Achan? Any visitor? Anytime. I'd love to have you down here. It would be wonderful to see you again. So, please come. Yeah, I'll come in your birthday. Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye, Achan. Bye-bye, Achan. Thank you very much. Thank you, Achan. Namaskara. Namaskara. Namaskara, Achan. Baiklah, Bapak Ibu. Bulan ini Eh Pasiko sedang melakukan galang dana untuk penerbitan Kitab Suci Tipitaka Indonesia yaitu seri Wimanawatu atau Cerita Wisma. Rumuhan Daka sendiri adalah penerjemah dari Kitab Suci ini dan seri Kitab Suci Tipitaka lainnya. Kemudian next. Jangan lupa e-book Anda bisa baca sudah ada di kolom chat. Jika Anda tidak sempat download atau copy Anda bisa cari saja di website www.ehipasiko.org.id Kemudian cari di bagian undu gratis. Nanti di situ ada lagu, ada buku, ada macam-macam. Anda tinggal pilih buku dan bisa cari cover buku ini. Lanjut. Kemudian Anda juga bisa follow Instagram. Tadi Achan bilang suruh hapus Instagram. Jangan hapus, jangan hapus dulu. Follow saja yang memberi manfaat. Seperti akun ini Eh Pasiko Foundation. Di sana kami posting tiap hari. Ada cerita-cerita Achan Brahm, Achan Brahmali. Kemudian juga ada cerita Buddha. Kemudian juga ada komik-komik dan program-program Eh Pasiko lainnya. Anda bisa juga join di Facebook dan di Telegram kami yang tertera di layar. Lanjut. Anda juga bisa follow Instagram at Tipitakaharian. Nah di sana kami posting Suta Buddha setiap hari. Sabtu Minggu tidak ada libur. Setiap hari di posting. Di sana ada renungan-renungan. Suta Buddha Anda bisa baca dan merenungi sendiri. Kemudian juga Anda bisa follow Uncle Singlet. Kalau Anda suka pembelajaran dhamma yang lebih lucu, lebih nyentil, bisa di follow di Uncle Singlet dan Anda juga bisa follow Instagram Stay Strong Cancer Care. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini, yang sudah sama-sama kita belajar dhamma, yang sama-sama kita belajar tentang kebajikan, sehingga kita menjadi lebih strong, lebih kuat, lebih siap menghadapi hidup yang mungkin tidak selalu enak, tidak selalu nyaman. Oke, terima kasih semuanya atas kebersamaan ini dan terima kasih juga atas dhamma Anda untuk Stay Strong Cancer Care. Oke, sampai jumpa lagi. Bye semuanya. Bye-bye. See you. Thank you. See you. Love you. Love you. Terima kasih, Romo. Ya. Oke. Bye, take care semuanya. Bye, bye semuanya. Bye, bye semuanya. Thank you. Yeah, fun. Thank you, Tom. Malam ini kami juga ingin menghadirkan Bapak Rusli-Rusli yang hadir malam ini bersama kita. Hey, halo. Beliau ini yang memberikan derma. Thank you banget buat dananya. Thank you. Thank you, Romo. Ya, kaki yang memudahkan. Ya, sama-sama. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, saya end to end. Ya, oke. Bye semuanya. Bye. Bye.